Pertanyaan dari saudara Suparno di Bantul, Yogyakarta Beliau mengatakan Bismillah, Assalamualaikum, Afgan Ustaz Kadang saya bingung ditanyain Apa perbedaan Syaitan, Iblis dan Jin Mohon penjelasannya Jazakumullahu Khairan Baik, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syaitan, Iblis dan juga Jin Pertama yang namanya Jin Ini lebih umum daripada Syaitan dan juga Iblis Jin artinya adalah Sesuatu yang tersembunyi Janna alaihi lail Maksudnya adalah datang Waktu malam Dan janin Yang ada dalam perut Seorang wanita Dinamakan janin Ya, karena dia tersembunyi Ya, jadi ini Lebih umum daripada Syaitan dan juga Iblis Iblis termasuk Jin Syaitan termasuk Jin Lakin itu Allah mengatakan Illa Iblis Kana minal Jin Kecuali Iblis Dan dia adalah termasuk Jin Ya Tersembunyi Tidak dilihat oleh Manusia Dan ini adalah hikmah dari Allah SWT Menjadikan Jin ini Tidak bisa dilihat oleh Manusia Seandainya mereka bisa dilihat oleh kita Maka Tidak nyaman kita Hidup Maka ini adalah hikmah yang Dalam dari Allah SWT Dan Jin ini terbagi menjadi dua Ada diantara mereka yang Muslim Ada diantara mereka yang kafir Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun Dan ada diantara kami Ini dalam surat al-jin Yang muslim Dan ada diantara kami yang Mereka adalah orang-orang yang kafir Dan diantara jinn yang muslim Itu pun juga Berbeda-beda Mereka beraliran Aliran Ada yang mengikuti aliran Sufi Ada yang mengikuti aliran Ya Aliran macam-macam Di dalam Ya Seperti yang kita lihat Di antara manusia Mereka juga Banyak aliran Dan sekte-sekte Demikian pula Di antara jinn juga demikian Kunna tara iqa qidada Ya dalam surat al-jin Kami adalah Yang memiliki jalan-jalan yang Berbeda-beda Ada diantara mereka yang Jin yang sunni Yang salafi Berbegang teguh dengan Sunnah Rasulullah SAW Taib Jin yang Mereka adalah Membangkang Ini dinamakan dengan syaitan Ya syaitanah Artinya adalah Ba'uda Jauh Ya Atau Tamar roda Ya dia berusaha untuk Membangkang Maka ini adalah Syaitan Jadi jin yang membangkang Yang menjauh Dari jalan yang lurus Ini adalah dinamakan dengan Syaitan Ya Ada pun iblis Maka ini adalah Pemukanya mereka Yaitu pemukanya syaitan Ya pemukanya Syaitanah yang telah berjanji Di hadapan Allah SWT Untuk Menyesatkan Anak keturunan Nabi Adam AS Ya yang disebutkan dalam hadith Bahasanya dia Menaruh Arusnya Sehingga sananya Di atas Air Kemudian dia mengutus Ya Bala tentaranya Untuk Ia menyesatkan Ya anak keturunan Nabi Adam AS Ini adalah kurang lebih Perbedaan antara Syaitan Iblis Dengan Zin Wallahu ta'ala Alam Wa bilahi taufiq Wa lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati